Halo Sobat, Indosport, jumpa lagi bersama Indosport, di seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Piala Asia U20, 2023 di match day pertama, Rabu 1 Maret 2023, berserta daftar kelas men, daftar top score serta jadwal berikutnya. Berikut hasil pertandingan Piala Asia U20, 2023, di match day pertama, hari ini, Rabu 1 Maret 2023. Timnas Australia U20, versus Timnas Vietnam U20, Vietnam menang, dengan skor 1-0, gol dicetak oleh Nguyen Kuok di menit 6. Timnas Indonesia U20, versus Timnas Irak U20, Timnas Indonesia kalah 2-0, gol dari Irak dicetak oleh Abdul Karem, di menit 28, serta Jamel di menit 96, ada satu kartu merah, untuk pemain Irak. Berikut daftar kelas men sementara, Piala Asia U20, 2023. Di grup A, di peringkat pertama, Timnas Irak U20, dengan perolehan 3 poin. Di grup B, di peringkat pertama, Timnas Vietnam U20, untuk sementara masih memimpin, dengan 3 poin. Grup C, Korea Selatan, Jordania, Oman, Tajikistan. Grup D, China, Jepang, Arab Saudi, Kyrgyzstan. Berikut daftar top skor sementara Piala Asia U20, 2023. Jadwal pertandingan Piala Asia U20 berikutnya, Kamis, 2 Maret, 2023. Timnas Korea Selatan U20, versus Timnas Oman U20, jam 17 waktu Indonesia Barat. Dan Timnas Tajikistan U20, versus Timnas Jordania U20, jam 19 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan Piala Asia U20 berikutnya, Jumat 3 Maret, 2023. Timnas Jepang U20, versus Timnas Cina U20, jam 17 waktu Indonesia Barat. Dan Timnas Arab Saudi U20, versus Timnas Kyrgyzstan U20, jam 19 waktu Indonesia Barat. Berikut jadwal pertandingan Timnas Indonesia, di Piala Asia U20, 2023. Pada hari Sabtu, 4 Maret, 2023. Timnas Suryah U20, versus Timnas Indonesia U20, kick off, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung RCTI, serta live streaming aplikasi RCTI+. Jadwal Timnas berikutnya, pada hari Selasa, 7 Maret, 2023. Timnas Uzbekistan U20, versus Timnas Indonesia U20, kick off, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung RCTI, serta live streaming aplikasi RCTI+. Terima kasih telah menonton, nantikan update terbaru seputar Piala Asia U20, 2023.